6 partai politik non-SID di Kabupaten Fak Fak siap memenangkan Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom, Utayoh, di Pilkada Serentak 2024. Sekretaris Koalisi Parpol Non-SID Papua Barat Jemmy Morin mengatakan, ada sejumlah poin yang menjadi alasan pihaknya memberikan dukungan kepada pasangan incumbent tersebut. Di antaranya ialah, rekam jejak Utayoh selama menjadi kepala daerah Fak Fak sejak dilantik pada 2021 hingga saat ini. Beliau berdua sangat luar biasa dalam memimpin Fak Fak, kata Jemmy Morin dalam siaran persnya yang diterima tribun, Minggu, 4 Agustus 2024. Baik dari sektor pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Kita ketahui bersama, di pendidikan Utayoh aktif mengirim anak-anak Fak Fak menempuh pendidikan di sekolah atau universitas terbaik, ungkapnya. Demikian juga sambung Jemmy di sektor ekonomi, Utayoh sukses menggaet investor untuk berinvestasi di Fak Fak. Sementara kesehatan, kita lihat ada beberapa pembangunan puskesmas, ucapnya. Hal-hal tersebut, kata Jemmy, menjadi alasan membuat 6 parpol non-seed memberikan dukungan ke Utayoh. Lebih lanjut, Jemmy Morin mengatakan, dukungan 6 parpol non-seed ini tak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, 6 parpol ini memiliki masa ataupun simpatisan yang dapat membantu Utayoh meraih kemenangan di pilkada serentak. Intinya, kami siap gerakan mesin partai untuk memenangkan Utayoh, pungkasnya. Sebagai informasi, ke-6 parpol non-seed itu yakni Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Umat, PKN, Gelora, PSI.